Halo Halo sobat otomania dikabarkan anda CBR 250RR akan ada update terbaru terbaru ini berkaitan dengan apa yang dikeluarkan oleh Kawasaki yaitu CX25R yang merupakan empat silinder 250cc namun diperkirakan CBR 250RR ini masih menggunakan mesin dua silinder shop dan update terbarunya diperkirakan atau sudah dikabarkan akan menggunakan quickshifter jadi tidak perlu untuk memencet kopling sob masukkan gigi juga ada silverclad jadi sudah menggunakan juga silverclad sliverclad ya jadi perpindahan gigi akan lebih halus juga dikabarkan akan menggunakan keyless ya dan juga upgrade power dan kenal portnya juga tidak akan seperti ini lagi tapi satu silinder ya kita tunggu saja sob sebagaimana kita ketahui sebiar 250RR yang lama ini ke sudah mumpuni ya fitur-fiturnya dan mesinnya juga sudah bisa dikatakan hampir setara dengan kepunyaan ninja yaitu menggunakan mesin dhoac dua silinder 249 cc yang memiliki tenaga maksimum 38,7 PS serta torsi 23,3 Newton meter motor Honda CBR 250RR ini dijual paling rendah mulai 61 jutaan ya bagaimana sobat pendapatnya apakah Honda CBR 250RR upgrade ini akan bisa menghadapi Kawasaki Ninja CX25R silahkan berikan di komentarnya terima kasih atas waktunya salam satu asfalt terima kasih atas waktunya 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 terima kasih atas